Pelaksanaan PORPROF Sumatera Barat 2023, berbagai cabang olahraga terus mematangkan persiapan. Termasuk cabang olahraga futsal, Kabupaten 50 Kota yang menggelar kejuaraan daerah untuk mencari dan menyiapkan atlet yang akan mengikuti PORPROF 2023 mendatang. Asosiasi Futsal Kabupaten 50 Kota menargetkan tim futsal Kabupaten 50 Kota masuk dalam final PORPROF Sumatera Barat yang direncanakan akan digelar pada tahun 2023 mendatang. Untuk itu, Asosiasi Futsal 50 Kota terus mematangkan persiapan dan mencari atlet-atlet yang akan ikut dalam event olahraga 2 tahun itu. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan menggelar kejurda futsal tingkat Sumatera Barat yang diikuti berbagai tim dari kabupaten dan kota. Di beberapa kali pelaksanaan PORPROF Sumatera Barat, tim Kabupaten 50 Kota selalu tampil bermukau dengan perolehan medali emas. Di antaranya pada tahun 2012 dan 2014, sementara pada tahun 2016 hanya meraih medali perak. Arah sebenarnya dari kejurda kita ini tentu saja pertama mencari bibit-bibit yang musya Allah bisa berprestasi bagi futsal Kabupaten 50 Kota sekaligus persiapan untuk pelaksanaan PORPROF tahun depan. Begitu pun juga mungkin dengan Kabupaten-Kota lain yang ikut di dalam turnamen kali ini tujuan akhirnya memang bagaimana bisa kita memperoleh seluruh potensi-potensi dari anak-anak kita kelahiran mungkin di atas tahun 2000 untuk bisa mengikuti PORPROF di tahun 2023. Sementara itu lawan yang akan diwaspadai tim futsal Kabupaten 50 Kota pada PORPROF 2023 mendatang adalah tim futsal Kota Padang, Bukit Tinggi, Pariaman, Tanah Datar, serta Kota Payakumbu. Dari Kabupaten 50 Kota demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat.